Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini Yang akan kita bahas mengenai Mudik Lebaran Siapa sih orang yang tidak ingin mudik Atau pulang kampung setelah 2 tahun Ada pandemi COVID-19 Ini oleh pemerintah Dilarang mudik, dan hari ini teman-teman Pemerintah memperbolehkan Yaitu Saudara-saudara kita yang ada di perantuan Untuk pulang kampung, termasuk juga Yang ada di Jakarta teman-teman Dan kita lihat beritanya hari ini Banyak jalan-jalan Yang mulai macet karena Banyak warga yang ingin pulang kampung Nah terkait Mudik Lebaran ini teman-teman Ada program pulang kampung Kampung gratis atau mudik gratis Yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta Dan ini adalah tentu Sangat membantu warga yang ingin pulang kampung Karena pulang kampungnya ini gratis teman-teman Ada program dari Pemprov DKI Jakarta Namun teman-teman Ada hal yang disorot oleh PSI Terkait Warga yang mudik ini Karena ada beberapa orang yang memakai kaos Anies Baswedan Presiden Ini yang dikritisi oleh PSI Dan PSI ini Seolah-olah Mengatakan ini adalah Kampanye Terselubung Yang dilakukan oleh Bia Anies Baswedan Tetapi Bagaimana sebenarnya Kok ada warga yang memakai kaos Anies Presiden Nah ini teman-teman Dijawab oleh TGUBB Yang memberikan klarifikasi Bahwa kaos itu Tidak dibagikan oleh Pia Pak Anies Baswedan Itu adalah Inisiatif dia sendiri Inisiatif para pemudik teman-teman Karena Bagaimanapun juga Pak Anies ini adalah Seorang tokoh yang Diidolakan oleh banyak orang Mereka menginginkan Pak Anies untuk menjadi Calon Presiden Jadi wajar saja Ketika Warga ingin pulang kampung Memakai kaos Yang dia miliki Misalkan Kaos Anies Presiden Ya terserah dia Dia yang punya kaos Dia yang memakai Tetapi Itu semua Bukan berasal dari Pia Anies Baswedan Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita baca Beritanya Dari Kumparan News TGUBB Klarifikasi Isu Anies Bagikan kaos Capres Saat Lepas Mudik gratis Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Melepas Ribuan Peserta Mudik gratis Di Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur Rabu 27 April 2022 Tak lama Setelah acara Selesai Beredar foto Salah seorang Peserta mudik Gratis Memakai kaos Anies Baswedan Presiden Indonesia Hal ini Menimbulkan Persepsi lain Adanya kampanye Di tengah mudik Gratis Hal ini Diperparah Dengan video Yang menunjukkan Saat Anies Menyerahkan Sebuah benda Berwarna putih Yang disebut-sebut Sebagai kaos Capres Ini semua Beredar Di media sosial Salah satu Yang mengunggah Yakni Politikus PSI Sigit Widodo Nah itu Teman-teman Ada Gambar Dua wanita Ini teman-teman Ini memakai Gambarnya Pak Anies Presiden Ini yang Disorot oleh Pihak PSI Terkait hal itu Salah satu Anggota tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan TGUPP Tata Uji Yati Langsung Membantah Tudingan Tersebut Ia mengatakan Benda putih Yang dibagikan Anies Kepada Pemudik Bukanlah Kaos Melainkan Sebuah Paket Kesehatan Berisikan Hand Sanitizer Hingga Masker Jangan Keliru Yang dibagikan Oleh Anies Tersebut Adalah Paket Hand Sanitizer Dikutip Dari Twitter Ad Tata Kuji Yati Kumparan Sudah Meminta Isin Tata Untuk Mengutip Pernyataan Itu Tata Mengatakan Kaos Tersebut Tidak Dibagikan Oleh Bia Pemprov DKI Itu Murni Inisiatif Masyarakat Yang Memakai Masker Tersebut Ia Juga Menggah Isi Paket Yang Dibagikan Oleh Anies Paket Tersebut Bertuliskan Mude Aman Sehat Selamat Tetap Dengan Logo PMI Usai Dan BRC Kok Ada Yang Paket Kaos Anies Presiden Itu Pemude Yang Dengan Inisiatif Sendiri Paket Kaos Tersebut Dia Punya Hak Mau Paket Kaos Apa Kita Tak Bisa Melarang Jelasnya Ini Yang Disampaikan Oleh TG UPP Bahwa Kaos Itu Bukan Dari Anies Baswedan Tetapi Itu Inisiatif Sendiri Dari Pihak Pemude Jadi Jangan Salahkan Pak Anies Pak Anies Tidak Pernah Membagikan Kaos Anies Presiden Yang Dibagikan Paket Putih Itu Bukan Kaos Itu Masker Dan Hand Sanitizer Yang Dikemas Dalam Satu Plastik Jadi Ini Harus Dibidakan Teman Teman Dari Bia PSI Jangan Asal Menuduh Bahwa Pak Anies Membagikan Kaos Itu Tidak Pernah Didakukan Oleh Pak Anies Sesuai Apa Oke Kita Lanjut Teman Teman Coba Kita Lihat Videonya Nah Itu Teman Teman Video Pak Anies Yang Membagikan Hand Sanitizer Dan Masker Jadi Sekali Lagi Teman Teman Itu Bukan Kaos Anies Presiden Jadi Pihak PSI Ini Salah Sangka Atau Mungkin Salah Melihat Itu Bukan Kaos Tetapi Itu Masker Dan Hand Sanitizer Yang Dibagikan Pak Anies Baswedan Oke Kita Lanjut Teman Teman Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Yayat Sudrajat Menyatakan Kaos Yang Dipakai Tamudi Gratis Yang Bertuliskan Anies Baswedan Presiden Indonesia Bukan Dibagikan Oleh Pihak Pemprov DKI Demi Allah Saya Enggak Pernah Tahu Menau Dan Enggak Pernah Memfasilitasi Kaitannya Dengan Adanya Kaos Itu Kata Yayat Saat Dibungi Oleh Wartawan Di Balik Kota DKI Jakarta Kamis 28 April 2022 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Memang Membagikan Sebuah Paket Kepada Para Paserta Mude Namun Paket Yang Dibagikan Bukan Merupakan Kaos Melainkan Sebuah Paket Kesehatan Berisikan Masker Dan Hand Sanitizer Sampel Paket Tersebut Bertuliskan Selogan Program Mude Gratis Mude Aman Sehat Selamat Tetap Jaga Protokol Kesehatan Dengan Logo PMI Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah IFRC Dan USAID United State Agency For International Development Di Dalamnya Yayat Mengklaim Tidak ada Kaos Yang Dibagikan Dalam Paket Tersebut Ia Pun Mengaku Tidak Mengetahui Dari Mana Sumber Kaos Yang Bergambar Anis Yang Dipakai Oleh Para Peserta Makanya Saya Juga Bingung Yang Dibagikan Ke Peserta Mude Setau Saya Dari PMI Berupa Satu Tool Kit Untuk Kesehatan Ada Insanitizer Masker Hanya Bagian Kaos Jelas Yayat Yayat Menambahkan Paket Tersebut Bukan Dianggarkan Dari Anggaran Program Mudik Gratis Yang Dikelontorkan Sebesar 13,7 Miliar Toolkit Dari PMI Bukan Dari Disub Bungkas Nah Itu Cukup Jelas Apa Yang Disampaikan Oleh Pihak Dinas Perhubungan Maupun Dari TGUPP Bahwa Anis Tidak Pernah Membagikan Kaos Anis Presiden Indonesia Itu Tidak Pernah Jadi Tuduhan Yang Disampaikan Oleh Bia PSI Ini Salah Besar Coba Kita Baca Teman Teman Twitter Dari Sikit Widodo Anggota Dari PSI Teman Teman Apakah Pak Anis Baswedan Tahu Soal Kaos Ini Mudik Gratis Ini Menggunakan Dana APBD DKI Jakarta Sebesar 13,7 Miliar Kalau Digunakan Untuk Kepentingan Pribadi Bisa Dikategorikan Sebagai Penyalahgunaan Pemenang Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Jadi Itu Teman-teman Pernyataan Yang disampaikan Sikit Tetapi Apa Apa yang disampaikan Sikit Widodo Sudah Dibantah Oleh Pihak TGUPP Maupun Dari Dinas Perhubungan Bahwa Tidak Ada Pembagian Kaos Dari Pemprov DKI Jakarta Maupun Dari Pak Anis Baswedan Sekali lagi Itu Inisiatif Dari Peserta Mudik Jadi Harus Dibidakan Teman-teman Peserta Mudik Memakai Kaos Apa Saja Silahkan Mau Pakai Kaos Partai Politik Atau Yang dipilihnya Ya Monggo Saja Jadi Ini Juga Bukan Wilayah Larang Melarang Terkait Orang Pakai Kaos Silahkan Pakai Kaos Sesuai Dengan Keperuntukannya Kalau Dia Senang Pakai Kaos Seperti itu Ya Silahkan Saja Jadi Tidak Ada Larangan Juga Tidak Ada Perintah Untuk Pakai Kaos Tersebut Itu Murni Inisiatif Dari Peserta Mudik Jadi Itu Teman-teman Yang Yang disampaikan PSI Saya pikir Tidak Benar Bahwa Kaos Itu Sekali lagi Bukan Dari Bia Anis Atau Bukan Dari Bia Pemprov DKI Jakarta Jadi Teman-teman Yang Dibagakan Pak Anis Sampul Putih Itu Bukan Kaos Tetapi Isinya Hand Sanitizer Maupun Masker Itu Yang Dibagakan Pak Anis Bas Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Terkait Klarifikasi Yang Disampaikan TGUPP Mengenai Tudingan Yang Disampaikan PSI Terkait Kaos Yang Bergambar Anis Baswedan Presiden Jadi Kaos Itu Tidak Benar Kalau Dari Anis Itu Adalah Inisiatif Dari Pasar Tamudi Lebaran Tahun 2022 Ini Dan Terima Kasih Teman-teman Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Laki Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh